Jadi Ayu Tinting solusinya She's so cool you know, Ayu Tinting is like a really good person Gak, bukan, bukan She's a cool person, of course Hidupan percintaan lu juga f**k out, pahk Lu bingung nih sekarang lu harus kemana Jadi Ayu Tinting solusinya She's so cool you know, Ayu Tinting is like a really good person She's a cool person I mean, amazing banget, lu kenal dia kan? Kenal, kenal She's your friend too right? Oh dia sih, Beryn Good friend Gue kalo belum nikah, mungkin gue akan tertarik Tertarik untuk prospek lebih jauh Serius, Ayu Tinting Menurut gue salah satu personality yang menarik sekali di dunia entertain Ya, setuju Setuju kan? This is why I don't go to Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Taribus TV Welcome back to channel Taribus TV Oke baiklah, pada kesempatan kali ini Kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru Terupdate dan juga berita artis terhebo hari ini Akhirnya, Boy William bongkar semuanya di podcast Danny Sumargo Boy William jujur cinta Ayu Tinting Terungkap satu perjanjian Namun seperti biasa Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya Jangan lupa untuk memberikan like Dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Hubungan asmara penyanyi dangdut Ayu Tinting Dan presenter Boy William masih jadi perbincangan Status percintaan Ayu dan Boy pun menjadi pertanyaan semua orang Ngakunya berteman dekat saja Namun, keduanya kerap tampil mesra di sosial media Bahkan, rencananya mereka akan pergi ke Korea bersama Nah, baru-baru ini terkuat siapa yang jatuh cinta duluan di antara mereka berdua Hal ini diketahui dari konten video The Family Season 5 Yang diunggah dalam kanal YouTube BW Milik Boy William pada tanggal 3 Januari 2024 lalu Dikutip banjarmasinpost.co.id Dari video tersebut Terkuat ternyata yang jatuh cinta duluan adalah Boy William Ada bukti chat WhatsApp antara Ayu dan Boy beberapa bulan yang lalu Kala itu, Boy William menyampaikan Perasaannya setelah berulang kali di desa untuk mengaku oleh sang pedangdut Ayu Tinting kembali membahas persoalan ini Ketika diantar berangkat kerja oleh Boy William Lo jujur udah berapa persen? Tanya Ayu Tinting Kenapa kamu suka sama aku satu persen? Sambungnya Gue jujur ya Cetus Boy Lo jangan bohong ini ada kamera Sahut Ayu Tinting Akhirnya Boy William mengaku baru satu persen suka kepada Ayu Tinting Baru satu persen ya Jadi jangan GR Ucap Boy William Tapi kan lo duluan Timpal Ayu Tinting Walaupun baru satu persen Namun nyatanya Boy William memang ada rasa kepada putri Pasangan Umikalsum dan Abdul Rozak itu Maka dari itu Ayu Tinting menagih janji yang pernah mereka sepakati Siapa yang lebih dahulu jatuh cinta Diantara mereka Maka wajib membayar denda sebesar 2 miliar rupiah Lantaran Boy William baru punya rasa sebesar satu persen Maka dia harus membayar 20 juta rupiah kepada Ayu Tinting Berarti kamu udah kalah ya Kamu bayar ya Karena kamu udah kalah Ujar Ayu Tinting Ya udah gini Kata Boy Kan kita perjanjiannya apa Sahut Ayu Tinting Boy William Akhirnya buka suara Soal Ayu Tinting tunangan dengan anggota TNI Sempat dikabarkan sakit hati Setelah Ayu Tinting tunangan dengan pria lain Boy William akhirnya bersuara Diketahui Boy William dekat dengan Ayu Tinting Bahkan keduanya sempat dijodoh-jodohkan Namun Kedekatan tersebut tidak membuat Ayu Tinting menambatkan hatinya kepada Boy William Sebab Ayu Tinting pilih menerima lamaran seorang anggota TNI Letu Mohamad Fardana Meski kenal dalam waktu yang singkat Presenter Boy William Kini mengomentari pertunangan Ayu Tinting Dengan Letu TNI Mohamad Fardana Boy William memang sempat dikabarkan Memiliki kedekatan khusus dengan Ayu Tinting Bahkan Momen kedekatan Boy William dan Ayu Tinting Beredar di media sosial Sayangnya Ayu Tinting malah melabuhkan harapan pada Mohamad Fardana Kini keduanya sudah melangsungkan lamaran Mereka dikabarkan akan segera menikah dalam waktu dekat ini Doain aja yang terbaik untuk semua orang Sukses, all the best buat siapapun Yang terbaiklah kata Boy William saat ditemui di kawasan Sarina, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin Kemudian saat ditanya soal perasaan Boy William hanya bisa mendoakan pelantun lagu Sambalado itu untuk kedepannya Begitupun untuk Mohamad Fardana calon suami dari Ayu Tinting Agar keduanya tetap diberikan kebahagiaan Tidak hanya itu Boy William kemudian ikut membantah dirinya sempat liburan untuk menghilangkan sakit hati Melihat Ayu Tinting bertunangan dengan Mohamad Fardana Ditegaskan oleh Boy William jika kegiatan tersebut hanya untuk melakukan proses syuting program barunya Pertunangan penyanyi dangdut Ayu Tinting dan letu Mohamad Fardana masih jadi perhatian Nasib karir Ayu Tinting sempat jadi sorotan efek mau menikah dengan seorang abdi negara Ya, salah satu pedangdut ternama Tanah Air yang bernama asli Ayu Rosmalina itu akhirnya menemukan cinta Usai 10 tahun menjanda Hidupan percintaan lu juga f**k kau Lu bingung nih sekarang lu mau harus kemana Jadi Ayu Tinting solusinya She's so cool you know, Ayu Tinting is like a really good Nggak, bukan, bukan Amazing banget, lu kenal dia kan? Kenapa, kenapa Dia is your friend too right? Oh dia saya berin Gue kalau belum nikah mungkin gue akan tertarik Oh really? Maksudnya tertarik untuk pospes lebih jauh Ayu Tinting menurut gue salah satu personality yang menarik sekali di dunia Di dunia entertain Ya, setuju Setuju kan? Setuju So you gonna marry her? This is why I don't go to Tinting menurut gue Manipur Tinting menurut gue Minimum Timur Tinting menurut gue Terima kasih sudah menonton!